ini adalah sarang lebah jadi kita membuat tempat yang akan dimasuki oleh lebah dan madunya nanti bisa kita panen jadi seperti apakah cara kami membuat tempat untuk lebah bersarang Hai guys jumpa lagi dengan saya Trisna kali ini saya akan bicarakan tentang tempat untuk bersarangnya para lebah dan tentu saja lebah-lebah yang bersarang itu akan menghasilkan madu yang sangat manis dan mahal seperti ini dan kalau kalian lihat bagaimana caranya memanen madu itu kalian pasti melihat ada kotak yang di dalamnya ada sarang madu nah kotak-kotak itu berbentuk seperti ini guys ini terbuat dari kayu yang dirakit sedemikian rupa dan kita buatkan lubang di sini sehingga para lebah itu bisa masuk dan bersarang di dalamnya kalian penasaran seperti apa sih cara pembuatan kotak untuk sarang lebah ini nah seperti ini guys caranya hal pertama yang kita lakukan tentunya adalah mencari kayu karena bahan utama dari pembuatan kotak-kotak ini adalah kayu nah kayu-kayu itu kita ukur sama panjang kalau kita buatnya dengan ukuran persegi panjang ya guys tapi sebenarnya tidak harus persegi panjang juga ukurannya kalian bisa membuat yang berbentuk kotak atau berbentuk bulat atau tidak berbentuk pun bisa juga ya suka-suka kalian saja lah yang penting nanti kalian mengukurnya dan merakitnya sedemikian lupa dan jangan lupa memberikan sedikit lubang agar lebah-lebah itu bisa masuk dan bersarang di dalamnya kalau kita membuat persegi panjang seperti ini maksudnya agar lebah-lebah itu bisa membuat sarang lebih banyak dan lebih besar sehingga madu-madu yang nanti kita hasilkan akan jadi lebih banyak selain itu dengan bentuk persegi panjang seperti ini kita akan lebih mudah untuk memanen sarang-sarangnya karena tidak ada lekuk-lekuk di dalam sini jadi sekali kita mengambil kedalam itu hanya akan ada sarang-sarang yang lebah saja dan tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk memanen Nah setelah kita membuat ukurannya kita akan merakitnya seperti ini kita jadikan satu tiap-tiap bagian yang tadi sudah kita ukur kita pasang seperti ini guys kita bisa menggunakan paku untuk membuat mereka menjadi satu Oh ya nanti kalau semuanya sudah jadi ini tidak boleh kita Pernis ya guys karena kalau kita Pernis walaupun tampilannya akan tampak bagus tapi para lebah tidak akan berani masuk karena dia akan keracunan dengan bau dari Pernis jadi kayu ini dibiarkan alami seperti ini aja ya guys cukup kita beri paku supaya dia berbantu kotak nah seperti yang kalian lihat kami membuatnya banyak sekali jadi kotak-kotak ini kita produksi sekaligus dan semuanya nanti kita akan pasang dan gantung-gantung di atas pohon jadi bagaimana caranya memancing lebah-lebah itu agar masuk ke kotak ini nah seperti ini triknya guys pertama-tama kita harus memastikan di sekitar tempat kita menggantung kotak-kotak ini ada banyak bunga-bungaan apakah itu bunga yang ada di hutan atau bunga-bunga yang sengaja kita tanam karena lebah-lebah ini tentunya harus mencari makan dan tempat yang banyak menyediakan makanan untuk mereka akan menjadi tempat apa favorit untuk mereka yang kedua kita harus mengoleskan madu atau gula guys jadi itu akan menarik lebah-lebah itu untuk masuk ke dalam kotak yang kita buat jadi kita olesin dulu dengan madu ya sehingga mereka akan berkerumun kesana dan memakan memadunya sekaligus melihat-lihat kotaknya siapa tahu mereka suka dan masuk bersarang disana nah cara ketiga kita bisa juga mengolesi sarang lebah yang sudah kita panen ke dalam sini nah itu juga akan membuat lebah-lebah itu akan tertarik karena baunya jadi madu itu banyak mengandung nektar dan baunya sangat khas sehingga lebah-lebah akan tertarik untuk masuk ke dalam kotak ini cara keempat kita juga bisa mengasap-asapi kayu-kayu ini jadi sebelum kita pasang di atas di atas pohon kita asap-asapi dulu dia dengan asap dari bakaran sabuk-sabuk kelapa itu guys karena lebah-lebah itu suka dengan kayu-kayu yang lapuk dan bau-bau dari asap-asap asap-asap pembakaran kelapa itu pembakaran kulit kelapa maksudnya itu akan membuat kayu-kayu ini tercium lapuk dan mereka akan suka dengan itu nah cara kelima adalah memasang kotak-kotak ini di tempat di dekat-dekat lebah-lebah yang bersarang maksudnya kita harus menaruh kotak-kotak ini di dekat sarang lebah yang lainnya karena lebah-lebah itu apabila sudah banyak koloninya maksudnya sudah banyak lebahnya dia akan membuat ratu baru nah ratu baru itu tentunya harus punya rumah dong jadi dia akan mencari tempat-tempat yang sedianya bisa dijadikan sarang oleh mereka jadi sebaiknya kita menaruh kotak-kotak ini di dekat sarang-sarang lebah yang lagi produktif sehingga siapa tahu ratu-ratu yang dihasilkan dari koloni itu ratu baru yang dihasilkan dari koloni itu akan pindah ke kotak baru yang sudah kita sediakan nah seperti itulah guys tips-tips bagaimana supaya lebah-lebah ini masuk dan tertarik untuk membuat sarang di kotak-kotak yang kita buat oke guys jadi inilah kotak-kotak lebah yang sudah kita buat sudah banyak sekali yang hampir jadi jadi kita hanya menutup bagian pinggir-pinggirnya sehingga lebah-lebah itu hanya disisakan sedikit rongga untuk mereka masuk dan setelah diasapi kita siap untuk menggantung mereka semua di atas pohon ingat like komen dan subscribe ya terima kasih sudah menonton